Selamat berjumpa kembali dengan kami, channel film legenda Nusantara. Dalam channel ini, kami akan menyajikan cerita-cerita legenda, cerita-cerita sejarah Nusantara, kejayaan Nusantara. Semoga kita semua akan menyadari bahwa negara kita, Nusantara, adalah negara yang sangat luar biasa. Salam, NKRI. Kemelut Belambangan bagian 31. Melihat ini, Resisapu Jagad menjadi penasaran dan dia segera membantu rekanya, mengerahkan kekuatan sihir dan dia menuding ke arah Bagusajio sambil berseru. Bagusajio, dengar dan taati perintah Bagawan Dewokaton tadi. Berlutut dan menyembahlah engkau kepada kami. Kini kedua orang kakek itu menyatukan tenaga sakti mereka dan mengerahkan kekuatan sihir untuk mempengaruhi Bagusajio karena begitu pemuda itu terpengaruh dan menaati perintah mereka, maka selanjutnya mereka akan dapat membuat pemuda itu tunduk dan taat kepada mereka berdua. Akan tetapi, biarpun kini lebih banyak lagi anggota Sardulo Cemeng yang berlutut terpengaruh sihir mereka, bahkan kedua orang ketua Sardulo Cemeng berdiri memejamkan mata mengerahkan kekuatan batin agar tidak jatuh berlutut dan menyembah, Bagusajio tetap berdiri tegak dan tersenyum. Semula tidak akan berbuat sesuatu dan membiarkan saja serangan ilmu sihir yang tidak mempengaruhinya itu. Akan tetapi ketika dia menoleh dan melihat banyak anggota Sardulo Cemeng berlutut menyembah, bahkan kedua orang kakeknya juga bersusah payah bertahan agar tidak terpengaruh, dia lalu memandang ke arah dua orang utusan belambangan itu dan berkata dengan suara lembut, Resisapu Jagad dan Bagawan Dewokaton, kalian berdua mempunyai kaki sendiri, mengapa menyuruh orang lain berlutut? Kalian berlututlah sendiri. Sungguh luar biasa. Dua orang kakek sakti itu tiba-tiba saja bertekuk lutut karena kekuatan sihir mereka seolah membalik dan memaksa mereka sendiri untuk berlutut. Akan tetapi begitu bertekuk lutut, mereka sadar akan keadaan yang berlawanan dengan yang mereka kehendaki itu dan mereka cepat mengerahkan tenaga sakti, berseru keras dan melompat berdiri. Agh! Pada saat itu, para anggota Sardulo Cemeng Yenge tadinya terkejut juga sadar dan mereka bangkit berdiri dan dengan penuh perhatian, mereka memandang ke arah Bagus Sajiwo yang menghadapi dua orang kakek sakti itu. Kimunding Soslo dan Kimunding Loyo yang tadinya mengkhawatirkan keselamatan Bagus Sajiwo, kini mengerti bahwa cucu mereka ini cukup tangguh sehingga mampu melawan dan mengalahkan sihir dua orang lawannya. Maka mereka juga kini memandang dengan kagum dan penuh harapan akan dapat tertolong oleh pemuda itu. Diam-diam Kimunding Sosro merasa terharu dalam hatinya yang selama bertahun-tahun telah menjadi keras itu. Dia baru dua-tiga kali melihat cucunya ini, itupun ketika cucunya masih kecil. Kemudian cucunya ini diculik orang dan hilang sejak berusia enam tahun. Kini, telah menjadi dewasa dan begitu muncul telah berusaha menyelamatkan dia dan perkumpulannya dari ancaman dua orang utusan belembangan yang amat sakti itu. Dia tahu bahwa kalau tidak muncul Bagus Sajiwo, bukan mustahil sekarang dia dan Kimunding Loyo telah tewas oleh musuh. Dua orang pertapa itu kini maklum bahwa pemuda yang tadinya mereka pandang remeh itu ternyata mampu membuat serangan mereka membalik sehingga mengenai diri mereka sendiri. Kini mereka berdua berdiri dan memandang wajah Bagus Sajiwo dengan penuh perhatian. Hem, Bagus Sajiwo, sebenarnya, siapakah Andika? Bagaimana Andika dapat mengenal kami? Tanya Resisapu Jagad, kini tidak berani memandang rendah. Sudah saya katakan bahwa nama saya Bagus Sajiwo dan saya cucu Eyang Munding Sosro. Saya masih ingat kepada Andika berdua karena kita pernah saling bertemu beberapa tahun yang lalu di dekat Muara Sungai Lorok, di Pondokra dan Jakabintara. Muara Sungai Lorok Resisapu Jagad mengingat-ingat. Aha, aku ingat sekarang. Di Pondokra dan Jakabintara? Benar, Kakang Resi, dia ini adalah pemuda yang datang bersama Maya Dewi itu. Oh. Resisapu Jagad teringat sekarang. Ketika itu, banyak tokoh sakti berdatangan dan berkumpul di Muara Sungai Lorok tepi Laut Kidul untuk mencari dan memperbutkan jamur Dwi Pasudi yang kabarnya muncul di tempat itu. Mereka semua mendapat undangan dari Pangeran Banten yang bernama Raden Jakabintara dan Paman Gurunya, Kiei Gagak Mudra yang mendirikan sebuah pondok di tempat itu. Kemudian terjadi keributan dan perkelahian ketika Maya Dewi muncul dan tokoh yang mereka semua kenal sebagai Iblis Betina itu membuat kejutan besar dengan tindakannya yang membantu Kisumali Pendekar Loano yang oleh semua tokoh dituduh sebagai seorang Teliksandi Mataram. Akan tetapi ketika semua orang mengeroyok Maya Dewi yang dibantu seorang pemuda remaja yang amat sakti, mereka berdua tidak mau ikut mengeroyok. Mereka berdua mengikuti sikap wiku menak jelangger yang meninggalkan pondok dan mereka bersamadi semalam di tepi Laut Kidul, kemudian mendapatkan wangsit, bisikan gaib, bahwa Jamur Dwi Pasudi sudah tidak ada di tempat itu, maka mereka lalu pergi meninggalkan muara sungai Lorok dan kembali ke tempat tinggal masing-masing. Sekarang, tanpa disangka-sangkanya mereka bertemu dengan Bagusajio, pemuda yang dulu masih remaja namun sudah sakti mandraguna itu. Akan tetapi pemuda itu kini membela Sardulo Cemeng, berarti menentang belembangan yang mereka bela. Kiranya engkau pemuda yang dulu bersama Maya Dewi membuat keributan di muara sungai Lorok itu, Bagusajio. Kata Resi Sapu Jagad Sang Resi dan Sang Bagawan, dahulu itu saya melihat Andika berdua tidak ikut mengeroyok kami sehingga saya mendapatkan kesan baik terhadap Andika berdua. Akan tetapi mengapa Andika berdua kini membuat keributan di sini? Bagusajio, bukan kami yang membuat keributan. Ketahuilah bahwa kami adalah utusan Sang Adipati Belembangan untuk mengajak Sardulo Cemeng membantu Kadipaten Belembangan dalam perjuangannya melawan Mataram. Akan tetapi Sardulo Cemeng menolaknya. Kami sudah mendapat kekuasaan penuh dari Sang Adipati Belembangan untuk menindak Sardulo Cemeng yang menolak perintah itu. Sang Resi Sapu Jagad, Kanjeng yang bukanlah Kaula Belembangan sudah jamak kalau dia menolak ajakan Kadipaten Belembangan itu. Akan tetapi hampir semua Anggauta Sardulo Cemeng adalah Kaula Belembangan sehingga kalau mereka tidak mau membela Belembangan dan membela Mataram merupakan pengkhianatan yang patut dihukum. Bagusajio menoleh dan memandang Kimunding Sosro. Eyang, saya sudah mendengar dari Kanjeng Ibu bahwa kebanyakan Anggauta Sardulo Cemeng adalah Kaula Belembangan. Kini ada panggilan dari Kadipaten Belembangan kepada para Kaulanya, bagaimana pendapat Eyang tentang hal ini? Bagusajio, aku dan Paman Kakekmu Kimunding Loyo tidak pernah memaksakan kehendak kami sendiri. Kami menyerahkan kepada para Anggauta yang menjadi Kaula Belembangan untuk mengambil keputusan. Kalau mereka hendak membela Belembangan, kami sama sekali tidak melarangnya. Nah, Andika berdua sudah mendengar sendiri jawaban Eyang. Sekarang biar kita tanyakan saja kepada para Anggauta Sardulo Cemeng. Siapa di antara kalian yang ingin membela Belembangan dan menaati perintah Sang Adipati Belembangan? Silakan angkat tangan. Mereka semua menunggu dan melihat, akan tetapi tidak ada seorang pun yang mengangkat tangannya ke atas? Sekarang harap Andika semua menjawab dengan jujur, hanya dengan kata ya atau tidak. Bersediakah Andika sekalian menaati perintah Sang Adipati Belembangan untuk membantu Belembangan menentang Mataram? Kini serentak terdengar jawaban dari mulut orang-orang yang mukanya penuh coreng-moreng itu. Tidak? Bagus Sajiwo tersenyum memandang kepada dua orang pertapa itu. Nah, Sang Resi dan Sang Bagawan, Andika berdua sudah mendengar sendiri. Mereka semua tidak mau menerima permintaan atau anjuran kadipaten Belembangan. Mengapa Andika berdua hendak menggunakan paksaan? Hehehe, tentu saja karena mereka semua itu sudah makan hasutan kedua orang ketuanya. Kata Bagawan Duokaton sambil menyeringai. Tidak mungkin, Sang Bagawan Duokaton. Mereka bukanlah penjahat yang mudah dihasut. Mereka adalah orang-orang gagah yang selalu menentang kejahatan dan membela kebenaran dan keadilan. Kalau kini mereka menolak ajakan Belembangan, tentu mereka melihat bahwa Belembangan berada di pihak yang tidak benar. Saya mendengar tadi bahwa Belembangan hendak menentang Mataram. Jelas bahwa hal ini tidaklah benar karena Mataram dan Belembangan masih sebangsa, senusantara. Musuh kita bersama adalah Company Belanda. Saya akan mencoba bertanya kepada mereka. Hei, saudara-saudara Anggauta Sardula Cemeng, jawablah sejujurnya. Kalau Andika sekalian diajak untuk menentang Company Belanda, apakah kalian siap? Jawabannya juga riuh dan lantang. Siap. Bagus Sajiwo kini berkata dengan suara tegas.